Selamat datang di Youtube dari Helm Palumura Andalan Kepalamu teman-teman ya Minggu ini kita bertemu lagi seperti biasa guys Tapi kali ini saya mau membahas Satu helm yang lagi viral Lagi banyak diomong-omong kan Karena helm ini Lagi dipakai sama Pak Jokowi Di IKN guys Kalian udah tau kan Namanya adalah helm JPS Nova Helm ini sebenarnya bukan helm yang baru lagi teman-teman Helm ini sudah rilis di kisaran tahun 2022 Waktu lagi jaman-jamannya Helm-helm aerodinamis baru bermunculan teman-teman ya Kalau kita lihat helm ini Sebenarnya itu looksnya lain daripada yang lain Yang fresh banget tetap aerodinamis Tetap aerodinamis tapi saya yakin belum ada yang mirip sampai Ini yang mirip persis dengan helm ini Menurut saya helm ini tuh underrated banget Kalau kita lihat pertama kali helm ini terlihat bener-bener aerodinamisnya dapet Sportinya dapet Agresifnya juga dapet banget sih teman-teman ya Laki dan darah muda banget guys Kalau kita lihat helm ini ya Terus helm itu juga harganya cuma di kisaran 460.000 rupiah Sampai dengan 490.000 rupiah aja loh guys ya Nah untuk bahan dari helm ini guys Shellnya itu terbuat dari termoplastik ABS Yang mana sudah berstandarisasi SNI dan juga DOT pastinya teman-teman Untuk beratnya sendiri Kalau saya pegang ini memang berasa cukup berat Kalau saya prediksi kira-kira di kisaran 1300 sampai dengan 1400 Awal untuk lebih tepatnya lagi bosku Kita langsung aja timbang ya Kita pakai timbangan biar akurat teman-teman Nah sekarang udah ada timbangannya Kita langsung aja coba timbang helm JPX Nova 1 ini Berapakah beratnya guys Oke Sudah kita dapatkan Bener seperti prediksi saya Beratnya berada di kisaran 1428 Cukup berat untuk tipe helm half face loh teman-teman ya Kalau kalian mau beli helm ini teman-teman Atau mau punya helm ini Untuk fittingannya saya sarankan itu kalian upsize ya Kenapa? Karena helm ini itu di bagian busanya Atau interiornya itu padat melekat banget di pipi kalian Jadi kalau kalian itu nggak suka yang terlalu nge-press banget Saya sarankan upsize Saya pribadi kalau pakai helm ini itu upsize guys ya Jadi kalau kalian biasanya ukuran M Ambillah ukuran L-nya ya Helm ini tersedia ukuran Mulai dari ukuran M, L sampai dengan XL-nya Kalau buat kalian yang tanya ada nggak ukuran S-nya guys? Nggak ada guys ya Mungkin ada tapi jarang banget ya Kita sebutkan yang umum ready aja Terus helm ini juga sekali lagi sudah berstandarisasi SNI Dan juga udah DOT Jadi mantap banget Nah kita langsung aja lihat-lihat Kita bedah di bagian eksterior dari helm ganteng satu ini Sekali lagi Kalau kita lihat secara keseluruhan Kesan aerodinami, sporty, maskulin, anak mudanya itu Dapet banget teman-teman ya Yang paling saya suka dari helm ini Dan paling menggoda Adalah di bagian tuas dari double visernya guys Ada Sain X Ini unik banget dan belum ada yang bisa bikin seperti ini loh guys Bener-bener eye catchy banget Cakep banget Lekukan-lekukan dari helmnya juga itu menambah kesan sporty yang luar biasa banget teman-teman ya Cakep banget helm ini ya Makanya saya bilang underrated Kenapa? Karena di market nggak begitu laku sejujurnya guys ya Apalagi ini saya bicara dari pengalaman toko saya pribadi Helm ini tuh kurang diminati Tapi saya pribadi menurut saya ini helm cakep banget di bagian eksteriornya guys Ya Kalian bisa lihat ada Sain GPX juga di bagian belakang Dan juga kiri kanannya Perfect Sporty aerodinamis maskulin Ya Perfecto banget ya Kita langsung lihat di bagian visernya lagi Nih Di bagian visernya Bawaannya itu berwarna Bening clear teman-teman ya Looksnya juga udah flat viser ya teman-teman ya Runcing oke Ada bibir viser di bagian tengahnya guys Ini memudahkan kalian naik turunin untuk visernya Helm ini juga sekali lagi dilengkapi dengan double viser Yang kalian tinggal naik turunkan aja ya Tuasnya di slide aja Mudah tidak macet-macet sama sekali ya Saya mau coba naik turunin untuk visor utamanya dulu teman-teman Oke kita coba Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delap Tujuh Coba sekali lagi ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Jadi ada tujuh step teman-teman Kalau kalian naik turunkan Helm ini tuh ada tujuh step Mantap banget juga ya Cuma dinaik turunkannya ini memang agak seret Mungkin karena helmnya masih baru kawan-kawan ya Jadi ada tujuh step untuk menaikkan Dan juga menurunkan dari visor helm ini kawan-kawan ya Lalu kita berancak ke bagian ventilasi udaranya teman-teman Ventilasi udara dari helm ini itu Ada dua di bagian depan ya Ini untuk angin masuk ya Atau inflow dari air flownya ini guys ya Untuk angin masuk, untuk angin keluarnya Ada pada bagian belakang Di bagian under spoilernya ya Kalau di bagian depannya ini kita coba aktifkan juga ya Effortless ya Ada dua step nih guys Kalian bisa lihat ya Satu Dua Mungkin itu untuk mengatur Besarnya Lubangnya itu terbuka teman-teman Aktif apa enggak Saya yakin 100% ini aktif Tapi nanti untuk lebih pastinya lagi Kita lihat ada berapa lubang udara dari helm JPX ini ya Untuk di bagian spoilernya Ini saya bisa katakan helm ini mungkin built in Atau ini edisional Tapi pengerjanya rapi banget Justru di bagian spoilernya beda dengan helm-helm seperti zaman sekarang Ini enggak banyak lekukan di bagian spoilernya guys ya Simple Tapi bodinya itu yang sporty banget guys Untuk helm JPX 1 ini ya Sekarang kita mau bedah di bagian interiornya lagi teman-teman Kita putar dulu helmnya Lalu visernya kita naikkan seperti biasa ya Saya bisa katakan busa dari helm ini itu love and hate guys Ada yang suka Ada yang enggak Karena sekali lagi Kenapa helm ini berat Salah satu faktornya saya yakin Karena interiornya itu yang benar-benar sangat padat sekali guys ya Jadi ada yang suka Ada yang enggak Karena kalau interior sepadat ini Itu umumnya di pipi di kepala kalian itu pasti Merkat banget Jadi ada yang suka Ada yang enggak ya Jadi kita langsung lihat aja Pertama kita bahas dari segi warna Nah warnanya ini teman-teman Kalau kita bisa lihat Sebenarnya ini bukan dominan berwarna hitam Semuanya gelap Tapi di bagian innernya ini Itu bukan berwarna hitam Sepertinya Kalau dari mata saya Agak ada ijo-ijo nya Bisa saya katakan ijo botol gelap banget Ya Untuk di bagian dalamannya Untuk di bagian luarnya Dia berwarna full hitam ya Untuk tekstur busanya teman-teman Atau paddingnya di bagian dalam Ini lembut Kalau kita pencet juga Memang berasa padat Ya padat banget Bukan padat murahan yang lembek Ini padatnya ini kenyal banget guys Serius Wah Ya Untuk di bagian luarnya Dari side padnya Itu dia bertekstur jaring-jaring yang cukup besar Dan juga di bagian foreheadnya Tapi jangan khawatir Di bagian dalam itu lembut Ya Untuk di bagian crown padnya sendiri Nah kalian bisa lihat ya Atau padding di bagian atas Itu ada bolongan guys Di bagian kiri kanannya Tapi luar biasanya GPX Pada bagian IPS nya itu Ditempelin lagi Kain berjaring-jaring Ya Jadi meskipun dia bolong Tapi IPS nya gak langsung nampak guys Seperti helm-helm pada umumnya ya Dan di bagian tengah crown padnya ini Kita bisa tekan-tekan Ini empuk banget Kenapa bisa empuk banget Karena di IPS nya lagi Ditambahin pada bagian tengahnya itu Ada padding lagi Busa Pak Jadi empuk Makanya saya bilang Helm ini luar biasa Interior nya Tapi ada yang suka Ada yang enggak Teman-teman ya Nah Pada bagian luar juga Kalian bisa lihat Ini spesial juga Double padding guys ya Jadi ada padding tambahan Saya kalau salah sebut Tolongin maklumi Saya gak tau ini sebutannya apa Cuma umumnya kita bilang Ini IPS tambahan Atau double padding guys ya Tuh Tebel banget Hampir menyerupai Ketebalan dari side padnya Ya Apa gunanya ini Sekali lagi Untuk fittingannya itu Benar-benar Merkat Di pipi Kalian Gunanya guys Kalau gak ada ini Saya yakin pasti Longgar-longgar Gerak gak Karu-karuan guys ya Untuk Kalau ketika kalian pakai Lalu kita bisa lihat Di bagian double padding nya itu Ada sign Untuk menunjukkan Helm ini Support buat kalian Yang berkacamata Tapi sekali lagi Upsize 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 Ya Kalau kalian terutama Pakai kacamata Oke Kita lanjut lagi teman-teman Langsung aja kita eksekusi Coba buka Secara keseluruhan Dari bagian padding nya Bagian samping nya Kita bisa lihat Oke Menggunakan sistem perkat Dan juga button Plastik ada dua buah Cukup effortless Gampang banget teman-teman Ini di bagian side padnya Kita buka juga Di bagian sebelah sini Sekali lagi Buka dulu Untuk kencingannya Tuh Lalu buka Di bagian Perkatnya Buka lagi Kencingan Satunya Di bagian bawah Oke Hati-hati Kalau kalian membuka Kancingan Plastik seperti ini Ya teman-teman Itu gampang Copot Oke Lalu kita coba Buka di bagian Crown padnya Teman-teman Saya akan coba Buka dulu Nah Pertama kita buka Kancingannya dulu Buttonnya Jadi dia menggunakan Sistem kancingan Untuk membuka Crown padnya Tarik ke depan Lalu kita tarik Di bagian depan ini Pelan-pelan aja ya Biar gak rusak guys Ini saya gak masih sampai sekarang Kalau ada yang tau Ini tulis di kolom komentar Ini namanya apa ya Pelan-pelan aja bos Ya Alon-alon Oke Effortless Membuka pasangnya Dan kalian bisa langsung Melihat teman-teman Helm ini itu Wow Ada lubang intercom Pada bagian kiri Dan juga bagian kanannya Yang cukup Gede Guys ya Cukup gede banget Ya Dilapisin juga Dengan spons Mantap lah Ini jpx ya Jadi kalau kalian mau pasang Tinggal dibuka aja Seperti ini ya teman-teman Gampang banget Oke Di bagian tengah aja Seperti yang saya katakan tadi Terlihat ada Padding tambahan Dan juga Kain di bagian kiri kanan Agar Paddingnya itu Tidak Paddingnya lagi IPS nya tidak langsung Kelihatan Kelihatan teman-teman Untuk Lubang ventilasi udaranya Untuk di bagian Pemuangannya ini Kelihatan ya Aktif ya Teman-teman Ada dua di bagian Sini Ini teman-teman Saya gak buka ya Guys Karena Ini helm yang cukup mahal Biasanya kalau ininya Udah dibuka Udah gak rapi lagi Kalau dipasang Karena dia kelem ya Tapi saya asumsikan Ada empat ventilasi udara Di bagian Sini nih Pasti Untuk masukin angin Dan juga di bagian Sini Untuk keluarin Anginnya Teman-teman ya Untuk penguncian tali dagunya Sendiri juga Sudah dilengkapi Dengan yang namanya Mikrolok nih Mantap Sekarang guys Kita mau Emrein Orang Sulawesi bilang ya Kita mau coba Helm ini Karena interiornya Begitu spesial Apakah saya akan Suka atau tidak Dengan Padding Dari helm ini Kita langsung saja Cobain bos Ya Oke Nice Nah pengunciannya Oh iya Ini saya pakai Ukuran M Teman-teman ya Wow Wow Dan wow Guys Seperti yang saya katakan Kalau saya Saya pilih cinta Dengan interior Dari helm ini Memang berasa Padat Melekat Rekat Banget di kepala Teman-teman Lihat sendiri Tidak ada goyangan Sama sekali Dan memang Berasa banget Paddingnya tuh Lembut banget Cuman Kalau kalian tanya saya Apa kurangnya dong Kurangnya itu Memang berasa Berat guys Di kepala ya Nih Paling enaknya itu Di bagian Crown padnya ini Bener-bener Berasa gak ada ruang loh guys Gak ada Pergerakan sama sekali Ini saya pakai Ukuran M Sekali lagi Saya biasanya tuh Pakai ukuran L Guys ya Nah Mungkin saya harus pakai XL ya Karena harusnya ini Upsize Memang berasa rekat banget Lihat aja pipi saya ini Ya Tapi tetap nyaman Enak banget Bahannya memang berasa ini Premium banget Teman-teman ya Oke kita mau coba Untuk bagian double visernya Bagian double visernya Ini turun sampai Di bagian hampir Menyentuh hidung saya Oke perfect ya Mata saya tercover dengan baik Visernya juga Oke Mantap banget teman-teman ya Visernya juga bisa dipakai Melihat dengan Sangat jernih Jadi dari fitment Di kepala Nyaman Visernya enak dipakai Melihat Hanya saja memang Berasa berat Jujur Ini berasa berat banget Untuk ukuran helm Half Face ya Nah Kesimpulannya teman-teman Untuk helm JVX Nova X ini Yang dipakai oleh Pak Jokowi Nggak heran Kenapa dia pilih helm ini Nyaman banget guys Saya berikan 5 bintang Untuk di segmen Harga 400 ribu Jujur 5 bintang Bagi saya Saya suka banget ya Andalan 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 Kepalamu Kenapa saya bisa berikan 5 bintang Karena fitmentnya Enak Serius Tampilannya juga Sangar banget guys Tapi memang Kelemahannya sekali lagi Berat Jadi buat kalian yang Nggak suka helm berat Jangan pakai helm ini Buat kalian yang suka Nyaman Dan tampang Helm ini 400 ribuan doang Oke Kalau mau beli Ada di toko Helm Palugura Di online shop kita Lazada TikTok Shop Shopee Ada namanya Helm Palugura Kalau offline store kita Ada di Jalan Esparma Dan juga RE Martadinata Kota Palu Teman-teman Mampir yuk Ke toko offline kita ya Oke Kalau begitu Saya mau pamit dulu Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa tulis di kolom komentar Mau bahas helm apalagi Saya Yohan Chowindra Goodbye Di alam palugura Dalam kepalamu Asik Keren Magam Bonceng Mama Aman Bro Apalagi Bonceng Jalan Boat That's